Ketua Umum Partai Perindo, Hari Tanu Sudipyo, resmi melantik Tama Satria Langkun sebagai Juru Bicara Nasional dan Ketua DPP Bidang Hukum dan HAM di kantor DPP Partai Perindo, Jakarta Jumat Sore. Tama memiliki rekam jejak panjang selama 12 tahun dalam reformasi peradilan, pemberantasan korupsi dan penegakan hak asasi manusia. Selain ahli di bidangnya bergabungnya Tama ke dalam rumah perjuangan Partai Perindo, merupakan langkah partai untuk melahirkan pemimpin-pemimpin muda yang kesit, unggul dan kompeten. Dominasi kader muda diakini akan memudahkan partai untuk berkomunikasi dan merangkul suara pemilih dari kalangan milenial dan pemula. Yang terkait dengan korupsi-korupsi di bidang politik itu ya ditangani oleh beliau waktu itu. Dan semua juga tahu prestasi beliau di sana banyak sekali keberakan-keberakan yang dilakukan. Jadi mudah-mudahan dengan demikian Partai Perindo akan lebih nyata ya di dalam pergerakannya khususnya di dalam melawan korupsi di tanah air. Saya berharap partai juga secara internal dia kuat, sistemnya akuntabel, transparan, tentu ini yang kemudian menyakinkan publik. Bahwa orang, siapapun bisa memilih partai dari rekam jejaknya. Ini hal pertama tentu saja yang harus disaksa oleh Perindo. Partai Perindo terus membuka pintu bagi semua anak bangsa yang ingin terjun ke panggung politik. Masyarakat bisa mendaftarkan diri melalui konfensi rakyat.com dan berjuang bersama untuk Indonesia Sejahtera.